Polres Natuna distribusikan bantuan kemanusiaan dari Kapolri dan Ketua Bayangkari untuk korban bencana tanah longsor di Serasan Kabupaten Natuna. Warta Kepri, Ko, IDI, Natuna bertempat di PLBN, Posko KP, Pelimpak dan Posko SMA 1 Serasan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, bantuan kemanusiaan dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari dibagikan kepada korban banjir dan tanah longsor Serasan Kabupaten Natuna. Rabu, 15 Maret 2023 Bantuan dibagikan langsung oleh Kasat Bin Mas Polres Natuna, Kapolsek Serasan, Personil Polda Kepri, Personil Polres Natuna, dan Personil Polsek Serasan. PLH, Kabidu Mas Polda Kepri, AKBP Surya Iswandar, SH mengatakan masyarakat yang menjadi korban saat ini masih berada di pengusian dan mendapatkan makan serta minum dari dapur umum Posko PLBN Serasan. Untuk pembagian bantuan selanjutnya akan dilaksanakan secara door-to-door atau kerumah-rumah apabila situasi sudah mulai aman dan pulih. Kemudian untuk masa tanggap darurat akan berakhir di tanggal 18 Maret 2023, dikarenakan masih ada empat korban lagi yang belum ditemukan. Ada pun barang bantuan kemanusiaan dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari yang disalurkan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Serasan berupa, 40 dus indomie, 60 paket selimut, 60 paket sarung, 60 paket duster, 60 paket kalos dewasa, 60 paket celana pendek, dan 60 paket pakaian anak-anak. Sumber Humas Polda Kepri